Halo semuanya, balik lagi di channel ini bareng aku di video kali ini kita bakalan mainin game The Sims 4 ya yang sudah kalian tau ya, ini adalah game simulasi kehidupan dimana kita akan menjadi seorang yang no lab guys disini cuy jadi apa ya susah guys jelasin game seperti ini karena ini adalah simulasi kehidupan gitu loh kehidupan disimulasikan ya seperti ini ya guys daripada kita menjelaskan The Sims itu apa yang pasti ya, saya ingatkan pada kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu bro terus like videonya ya dan share juga ke teman-teman kalian guys, agar teman-teman kalian juga tau ya disini ada video atau gameplay The Sims 4 guys oke oke kali ini kita bersama karakter Kodrat Karyadi guys jadi ini adalah orang yang benar-benar no lab ya gak punya kehidupan guys punya karakter apa ya saya lupa guys ya untuk karakternya sendiri saya lupa cuy kita perkenalan dulu aja kita perkenalan dulu ini siapa Karyadi ini seperti apa gitu loh ya ya untuk trade-nya adalah Clumsy ya atau apa itu ya Cerobo ya terus Lazy Unfilled Fruity ya dan Luring oke mantap mantap bro jadi orangnya seperti ini terus kenapa kepalanya kok gak proporsional gitu loh cuy gede banget ini bawa apa cuy oh atau mau nyumplung kayaknya mau nyumplung kesana guys oke gak bisa dipencet-pencet nih oke 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 let's go let's go kita ngapain guys disini banyak orang dan si kodrat ini masih menyendiri di tapi pantai guys ya oke tepatnya sebuah pelabuhan nih guys ya beneran ya sebelah pelabuhan dia lagi termenung guys untuk memikirkan gimana cara melanjutkan hidup yang lebih baik oke jadi kita akan mempekerjakan budi ini eh budi lagi kodrat guys ya kodrat untuk beberapa kegiatan yang ya sebisa mungkin menghasilkan sebuah duit guys karena duit kita juga sekarang 12 ribu ya jadi sebenarnya kalau duit 12 ribu di sims itu kalau untuk makan doang guys bisa sampai 7 turunan gak percaya percaya lah ya loh terus eh eh dia anu guys ternyata ya kelepak-kelepak guys karena udaranya sangat buruk disini jadi gak apa-apa nanti kita bersihkan karena tujuan kita disini itu menggunakan DLC Ecolife ya yaitu bersih-bersih guys plus ada eh DLC nifting ya atau jahit-jahit guys jadi ada nantinya kita akan menjadi dua pekerjaan atau kita pilih dua pekerjaan antara tukang bersih-bersih sama tukang jahit guys ya jadi bagi kalian yang punya ide silahkan di komen bro sebelum kita lanjut di episode-episode selanjutnya oke waktu saat ini kita akan eker-eker ini dulu aja guys karena saya lihat di thrillernya atau di teasernya kita bisa eker-eker ini guys oke mantap apa ya eker-eker ya maksudnya mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti mulung bro ini ceritanya Budi eh Budi lagi kodrat ini lagi mulung guys karena gak punya apa-apa ya ibaratnya seperti itu coy ayo bro ngajak mukanya kepalanya guys gede kepalanya gede nyalinya ciut oke kita ikutin dulu si karyadi ini dia dapat apa gitu semua saja dapat beberapa barangnya yang bisa dimanfaatkan dia untuk dijadikan sebuah bahan baku ya bahan baku untuk rajinan tangan guys oke nice dia lagi diving coy gak tahu dapat apa nih guys si karyadi ini dapat apa kalian kodrat phone elektronik upgrade part oke jadi lumayan ya untuk upgrade upgrade apa ya barang-barang elektronik ada di rumah bro mantap aduh kita bisa apa lagi disini drift for meal oke bisa dapat makan guys disini bisa dapat makan siap kodrat lagi cari makan guys jadi kita tunggu dia dapat apa di sampah sampah ini kodrat phone elderberry in the dumpster oke kita coba makan apakah bisa eat elderberry apa elderberry bawang enggak atau apa bro oke kita lanjut untuk cari-cari beberapa peralatan atau barang-barang di sampah guys dapat apa nih anjay recycle trespass file tetum kan not this oh my god dapat sampah coy short out recycle short out compostable waktu pupuk mungkin guys karena kompos kompos gitu coy oke dia dapat sampah guys oke dapat sampah terus dibuang aja kali ya bisa enggak recycle from inventory oke kita hancurkan di alat ini guys ini apa bro oh enggak tahu saya untuk ini guys ya oke ini tandanya recycle recycle gitu bro oke dihancurin loh sampahnya loh wah eco living banget nih ya sih semua kodrat guys kodrat eco living ya oke nice terus jadi apa ya bisa jadi jadi apa bro oke coba kita baca your first feed hmm oh jadi seperti terulang ya misalkan material itu gede terus di hancurkan disini biar lebih kecil lagi guys seperti itu jadi kita recycle sampah sampah yang ada oke ini papan apa bro papan apa nih cek community space project community space project hmm votingnya februari februari friday setiap hari jumat sampai hari senen senen jam 6 jam 6 malam oke kita bisa ikut event ini guys ya si kodrat oke entahlah apakah bisa kita berkecimpung guys untuk kehidupan dunia ini ini guys ya tuh lihat lihat yang di atas coklat guys ya kuning kecoklatan ini sangat-sangat buruk sekali untuk kondisi alam disini guys check let's nfp gossip oke ayo drat itu baca dulu drat apa itu ya nomor semua agar semua teman-teman ini juga bisa tahu ini apa sih sepuluhnya oke ini apa nih force to recycle oke karena malas ya guys kita punya treat malas akhirnya dia gak mau ngapa-ngapain itu loh oke my favorite to boost my influence to be my mentor oke untuk sampah-sampah ini bisa dibersihkan gak sih ya ya apa guys ini bisa dibersihkan gak bisa gak ya atau memang kayak gini bro ini ada lemari-lemeri apa ya rusak ya sama kasur terus araban apakah ini bisa diganti guys atau dibuang karena kok gak enak banget gitu loh terus yang dimaksud ecolife itu seperti apa aturan mainnya anjay gak dijelasin loh it's very fine dumpster indius gak bisa kita cek ekor-ekor lagi oke ngobrol ya coba model mudret besok kenal loh besok kenal lupa oh iya benar benar kita pinjam uangnya guys untuk beli makan ya karena kita juga butuh makan guys ini sangat sangat pengaruh ya harus memperhatikan di kotoran foto apa ya ini butuh pipis ya atau kencing atau buangnya besar oke terus untuk ini untuk fun mantap ya ini butuh tv oh my god cintus tv guys untuk hiburan cikodra ngomong apa sih bahasanya aneh ya ini adalah bahasa sim guys jadi nggak bisa diganti untuk bahasa inggris jadi kalian yang belum tahu atau yang baru pertama kali main ya seperti ini gitu jangan kaget ini bahasanya kayak gini ya memang kayak gitu guys oke kita pindah aja ya kayaknya enggak asik tempat ini coy udaranya terlalu apa tuh terlalu nggak sehat gitu tapi pindah aja tapi pindah dimana tapi guys rumah siapa sih kok kayak container gitu coy ini rumah siapa guys coba aja kita rumah ini eh benar gak sih travel alone oke sip kita pergi kesana coy ini rumah apa rumah siapa kok modelnya container gini cuy kita bisa tiru ini nantinya model-model gini ya untuk kondrat ini tinggal di apartemen guys jadi belum punya tanah lumayan mahal juga untuk tanah disini guys anjay belum di start ternyata makanya gak pindah-pindah bro ternyata siping view rumahnya siapa sih rumahnya siapa nih guys terus pintunya mana pintunya mana bro oke di sebelah sini cuy hey aneh rumahnya aneh guys oke kita kenok kenok no gak ada yang tinggal disini ini guys ternyata kosong untuk konten konten ini kenapa kita lagi gak tinggal disini bro kan lumayan gitu guys oke ngapain cuy ngapain alah summer holiday ini juga ngapain gitu kok malah asit up ya udah kita kenalan dulu sama summer holiday bukan batuk kan ini udaranya cukup kotor disini bro ini cantik gak boleh ini main disini kita coba kenalan dulu sama siapa tadi ya summer ya karya karya di kenalan sama summer oke kita ngapain ya kita interaksi dululah coba tahu kita bisa mengulih informasi tentang kehidupan yang lebih bagus ya ngomong apa sih cuy kok jadi bingung ya saya main ini ya oke karena sudah pada kumpul guys gimana kalau kita kenalan semuanya yang belum kenal kita kenalan dulu oke ya ayo 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 bapak ibu-ibu yang belum kenal kodrat silahkan merapat ya karena kita akan melakukan sesi handshake guys ya atau berjabat tangan oke ada yang main hp ngomong sama ngobrol sambal sambil main hp kurang ajar gitu terus gimana guys untuk aturan eko living ringnya ya seperti apa terujung make for action plan oke 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 kita kesana guys sekarang kita kesana guys ini rumah siapa nih kok modelnya sangat ya kontainer juga terus ada ini guys apa ini keren kah atau apa guys entahlah ya kita coba kesini siapa tahu kita dapat sesuatu disana oke karya di berjalanlah kesana kita akan mencari beberapa barang barang yang bisa kita manfaatkan nanti misalkan duit ya kan lumayan bisa dimanfaatkan guys oke masih ngobrol ya guys enggak berangkat mantap oke kita sudah sampai di porch mod porch siapa tadi grand book coy merry grand book oke yang punya rumah kayaknya ini kita kenal dulu sama yang punya rumah kayaknya ini adalah warga 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 apa ya warga warga asli anjay kebakaran loh sebentar kita tolong guys eh oke oke kita tolong guys kita tolong guys kasian ya barangnya terbakar oke mantap mantap karyadi oke kita kenalan dulu ya ini master eko living eko master itu lihat ada merah-merah di atas kepalanya guys ini masternya eko ini guys tapi kok terbakar gitu loh masa gitu aja terbakar terkabat eko lifestyle oke kita tanya dulu eko lifestyle seperti apa guys apakah kita harus tinggal di container atau gimana atau model-model hip 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 oke ini istrinya nih atau ibunya merry grandbow guys karena ini masih young adult oke bosom grandbow easy kubar kubar ke grandbow guys oke dia lagi ngobrol bro dan mulus guys mulus kan mulus guys dia pengincing bro oke kita pulang aja dulu guys kita pulang dulu aja karena kodrat ini kebelet kencing gak ada toilet disini guys anjir jalannya imit-imit kapan selesainya bro oh kan kemana guys oke oke sudah sampai rumah bro sudah sampai rumah kita akan kencing dulu guys karena sudah sangat parah dan susah di ujung oh ini guys untuk kapal tetap main dari kodrat seperti ini semayang ya main gedil main legal main luas jadi nanti untuk kedepannya kita akan beli sebuah perabotan nifting ya atau jahit menjahit jadi harus balance guys antara ikut lifestyle sama menjahit gitu loh aduh aduh kambing kambing oke mungkin sampai disini dulu video kali ini kita akan lanjutin lagi mainin di sims di episode selanjutnya jadi bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like videonya share ke teman-teman kalian guys agar mereka juga tahu kalau disini kita main sims 4 bro oke kita akan jumpa lagi di video selanjutnya happy gaming and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati